Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim ini adalah proses pembesian sebuah dak lantai 2 pada sebuah ruku kali ini kita akan membahas pembesian dak lantai beton pada sebuah ruku supaya kuat hemat dan prosesnya lebih cepat bagaimana kelanjutannya ikuti terus video ini video ini berkelanjutan dari video sebelumnya dimana pada video sebelumnya saya membahas mengenai pembesian sebuah balok dak lantai beton pada sebuah ruku ini untuk lebih detail pembesian balok tersebut bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini setelah pembesian balok beton selesai sekarang kita lanjut ke proses pembesian dak lantai beton setelah pembesian balok beton selesai dan turun pada pekesting balok beton sekarang kita lanjut ke proses perakitan besi dak lantai beton tersebut untuk proses perakitan lantai beton ini saya gunakan empat pekerja bisa teman-teman saksikan ada empat pekerja yang merangkai besi dak beton ini untuk besi dak beton ini kita gunakan dengan ukuran 10 mili dan juga 8 mili kita gunakan dua lapis untuk pembesian dak beton ini ini sementara masih proses pekerjaan untuk lapis pertama dan ini adalah area kamar mandi ini elevasinya turun 5 cm dari yang normal jadi harus turun elevasinya bisa teman-teman saksikan sangat rapi pemasangannya ini pakai besi 10 mili yang bentang pendek ini sedangkan yang bentang panjang ini kita gunakan besi 8 mili kita gunakan besi 8 mili untuk jarak antar besi ini baik sumbu ik maupun sumbu Y kita gunakan ukuran 30 cm-an untuk lapis pertama coba kita ukur ini besi 8 jaraknya 30 cm dan ini besi 10 jaraknya juga 30 cm-an untuk pembesiannya ini untuk besinya ini kita gunakan besi SNI ya standar SNI bisa teman-teman saksikan sangat rapi proses pembesian lapis dan ini pembesian lapis kedua juga sudah selesai ini bisa teman-teman saksikan jadi pembesian dak beton ini kita gunakan dua lapis lapis pertama dengan ukuran besi 8 dan besi 10 untuk lapis kedua juga kita gunakan besi 8 dan besi 10 ini besinya untuk lapis pertama yang bawah ini ini besi 10 ini juga besi 10 ini juga besi 10 ini jaraknya 30 cm-an ini juga besi 8 ini juga besi 8 ini jaraknya antara besi 8 ini yakni 30 cm-an jadi lapis pertama jaraknya 30 cm-an sumbu ik dan sumbu Y sedangkan untuk lapis kedua ini untuk sumbu Y ini dan ini jaraknya 30 cm-an sama ini juga jaraknya 30 cm-an ini ke sini 30 cm-an ini ke sini 30 cm-an ini juga 30 cm-an sedangkan sumbu ik ini ini jaraknya juga 30 cm-an antar besi sumbu ik ini ke sini 30 cm-an ini ke sini 30 cm-an ini ke sini 30 cm-an ini bisa teman-teman saksikan kalau kita lihat dari atas ini akhirnya tiap kotak kecil ini yakni 15 cm-an karena lapis pertama dan lapis kedua kita pasang zigzag untuk pemisah besi lapis pertama dan lapis kedua ini kita gunakan korset seperti ini temen-temen ya ini korsetnya jarak kurang lebih 1 meteran dengan ketinggian korset yakni 5 cm jadi seperti ini akhirnya lapis pertama dan lapis kedua ini besinya yakni jaraknya 7 cm untuk lapis pertama ini besinya masuk pada balok beton sedangkan lapis kedua besinya berada di atas besi balok beton untuk pembersihan pada lantai beton ini tidak kita gunakan sistem kromo atau kuda-kuda jadi ini langsung dua lapis lonjoran penuh atas dan bawah kalau sistem kromo atau kuda-kuda biasanya ada tekuan di seperempat bentang karena tekuan tersebut maka prosesnya akan lebih lama dan akan memakan waktu dan biaya untuk ongkos kerjanya juga lebih mahal makanya untuk biar lebih cepat kita langsung gunakan dua lapis lonjoran langsung ini korset-korsetnya sudah kita pasang dan juga beton dekingnya sudah kita pasang untuk ketebalan beton deking ini 2,5 cm jadi dari triplek ini ada beton deking 2,5 cm lalu besi lapis pertama setelah itu ada korset lalu besi lapis kedua jadi nanti tebal cornya ini dak lantai beton yakni 12 cm tapi jarak antar besi lapis pertama dan lapis kedua ini kurang lebih 7 cm sudah lama saya gunakan sistem pembersihan seperti ini dan alhamdulillah tidak ada kendala sampai hari ini tidak ada komplain dari owner tidak ada bunyi suara duk-duk apabila ada yang berjalan di atas lantai ini dan tidak ada yang melendut untuk lantai dak betonnya dan ini bisa teman-teman saksikan pertemuan antara crossing balok dan pembersihan dak lantai beton ini besi kolomnya juga crossingnya seperti ini jadi yang lapis pertama ini masuk pada balok beton bisa teman-teman saksikan sedangkan untuk lapis kedua ini berada di atas besi balok beton seperti ini sedangkan yang ini tadi ini adalah area kamar mandi ini elevasinya harus turun dari elevasi yang lain makanya kita beri usuk seperti ini untuk pembeda untuk penghalang cor agar tahu elevasinya berbeda 5 cm ini dari sini elevasinya beda 5 cm jadi cornya berhenti pada usuk ini ini bisa teman-teman saksikan besi dari lantai yang normal ini turun ini tadi pembersihan dak lantai beton untuk area ristu sekarang kita lanjut untuk pembersihan dak lantai beton area ruko jadi area ruko ini juga sudah pernah saya bahas mengenai pembersihan balok betonnya sudah selesai pembersihan balok beton dan ini pembersihannya sudah masuk pada bagesting balok beton seperti ini baik balok beton yang bentang panjang bentang pendek sumbu ik ataupun sumbu y ini sudah semua setelah itu kita lanjut ke proses perakitan besi dak lantai beton ini bisa teman-teman saksikan para pekerja sedang melakukan pekerjaan pembersihan dak lantai beton lapis pertama ini kita masukkan pada balok pembersihan balok beton untuk lapis pertama untuk pembersihan di area ruko juga sama dengan di area ristu sistemnya dan ukuran besinya ukuran besinya kita gunakan besi 8 polos dan juga 10 polos besinya kita gunakan standar SNI dan ini bisa teman-teman saksikan pembersihan lapis pertama sebagian sudah selesai sekali lagi untuk besinya ini kita gunakan dua lapis lapis pertama dan lapis kedua tidak kita gunakan sistem kuda-kuda atau sistem kromo ini untuk bentang pendek kita gunakan besi 10 jaraknya 30 cm juga sumbu ek sedangkan ini bentang panjang kita gunakan besi 8 sumbu y nya jaraknya juga sama 30 cm ini kalau kita ukur ini jarak besi 10 nya 30 cm yang ini juga besi 10 nya besi 8 nya jarak 30 cm sekali lagi untuk bentang pendek kita gunakan besi 10 ini untuk besi pertama yang berhenti pada balok ini harus kita beri hak besinya kita tekuk seperti ini untuk kekuatan dak beton apabila ada goyangan maka akan aman ini seperti ini dan ini bisa teman-teman saksikan untuk lapis kedua juga sudah selesai untuk area ruku sekali lagi sistem besi yang kita gunakan besi dua lapis dengan cara antar besi lapis pertama yakni 30 cm baik sumbu ek dan sumbu y namun kita pasang siksak antara lapis pertama dan lapis kedua sehingga terlihat dari atas jarak antar besinya 15 cm dan itu bisa teman-teman saksikan itu area balkon itu ada afurnya jadi elevasinya harus turun dari elevasi yang normal dan ini separing-separing pipa instalasi listrik sudah kita tanam jadi nanti di bawah ini plafonnya ekspus maka instalasi listriknya ini harus kita siapkan sebelum proses pengecoran jadi ini untuk beton decking sudah kita pasang setelah itu korset ini juga sudah kita pasang ini korset dan ini besi bagian atas jarak 30 cm bagian bawah juga jarak 30 cm nanti kita pasang siksak akhirnya ketemu 15 cm kalau dilihat dari atas demikian proses pembesian dak lantai beton pada sebuah ruku untuk dak lantai beton 2 terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat